Pakaian Hukum Tata Negara Yusril Isamahindra mengaku pernah berkomunikasi dengan Firly Bahuri terkait pengunduran dirinya sebagai Ketua KPK. Yusril mengatakan momen itu terjadi sebelum sidang putusan pra-peradilan pada selasa 19 Desember 2023. Dia sempat memberikan rekomendasi agar putusan mundur dari pimpinan KPK dilakukan Firly usai pra-peradilan. Iya, saya bicara dan pembicaraan dia mau mengundurkan diri itu lama dengan saya. Saya bilang apa tidak tunggu saja keputusan pra-peradilan baru menyatakan mundur. Ujar pekan hukum Tata Negara Yusril Isamahindra. Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu juga memaparkan alasan Firly mundur sebagai Ketua KPK karena tidak ingin membuat gaduh dan menginginkan persoalan segera selesai. Iya, saya tidak mau bikin gaduh lah apalagi ini mau pemilu. Gimana keadaan bisa jadi tenang aja. Saya mundur dan tidak ada maksud mau bahas dendam. Semoga persoalan cepat selesai. Ujar Yusril Isamahindra. Yusril pun menekankan adanya kejanggalan yang perlu dipertimbangkan dalam kasus dugaan pemerasan Firly di Kementan RI. Hal tersebut dia sampaikan usai menjadi saksi yang meringankan untuk Firly Bahuri dalam kasus tersebut. Misalnya, faktor bukti yang didilai tidak cukup untuk dibawa ke pengadilan. Menurutnya, foto pertemuan Firly dan SJL di Gor Tangki, Jakarta Barat itu tidak bisa bicara apapun. Hal ini berbeda jika ada rekaman atau bukti lain yang menunjukkan Firly sedang melakukan pemerasan. Maka tuduhannya akan jauh lebih kuat. Oleh sebab itu, Yusril menyatakan masih ada peluang pra-peradilan yang terbuka untuk menghentikan perkara ini. Pasalnya, dalam sidang putusan pra-peradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Hakim memutuskan untuk tidak diterima bukan ditolak. Sebenarnya kasus ini sebaiknya dihentikan. Bisa dihentikan lewat pra-peradilan, bisa juga dikeluarkan SP3. Ujar Yusril Isamahindra, Pakar Hukum Tata Negara.